Oh, aduh! Ow! Makan siangka! Kau membangunkan ratu kegelapan. Mana cowok lezatku? Apa? Tolong jangan makan otakku! Hei, aku bukan zombie anak konyol. Tidak, tidak! Please jangan! Ini plaster untukmu. Lain kali hati-hati ya. Makasih, ya. Hei, tunggu! HP-nya jatuh. Wow, foto lensanya keren. Wow, dia cantik banget. Kamu ngapain di situ? Itu punya aku. Dasar aneh. Dia cantik banget. Itu dia putri kegelapanku. Yang benci biar membenci. Dia akan jadi pengantinku. Hah? Kamu siapa? Hei, bau sesuatu untukku. Masih dingin dan segar, babe. Organik tentunya. Aneh. Aku harus cek. Cowok ini bikin aku kesal. Apaan sih? Ganti kacamatamu, culo. Oke, oke. Dasar emu. Kamu akan kuawasi. Boleh tanya tentang minumanmu nggak? Nggak boleh. Tadam! 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 Kalem, dong. Hah? Ini cuma jus tomat. Hah? Jus? Kukira, kukira itu. Wah, kenapa tanganmu dingin? Maaf. Aku harus pergi. Eh, aneh. Harus kuikuti dia. Kutubuku adalah detektif terbaik. Hah? Ngapain sih dia? Dia bintutin aku. Harus berlagak normal. Nyangkut lagi. Oh, nggak sengah aja. Gampang diperbaiki kok. Tuh, kan? Kuat sekali dia. Ayo kita lihat dari dekat. Cermin, cermin. Siapa yang cantik hari ini? Aku tentunya. Astaga naga! Siapa itu? Lupakan. Hah, nyaris aja. Hah, hmm. Tunggu dulu. Hmm. Detektif Archie menyelidiki kasus baru. Rahasia Emily. Apa yang dia sembunyikan? Oke, kita cek faktanya. Emily cepat banget kayak Sonic. Matanya merah menyeramkan. Minuman mencurigakan. Dia kuat seperti Hulk. Lebih dingin dari tangan Elsa. Emily Avenger baru? Coba pikir cowok pintar. Hah, Emily adalah... Vampir... Anak perempuan Dracula. Hah. Tapi gimana bisa? Ayo kita riset aja. Aku punya database terbaik. Hah. Buku ini akan membantu. Kita cari tahu tentang vampir. Hah, ya ampun. Tangan Emily dingin banget. Edward Cullen nggak ada apa-apanya. Pasti itu bukan justoman. Sekarang aku tahu semuanya. Bukuku. Hai, bro. Nah, ini dia. Kamu ngapain? Please, aku gak ngapa-ngapain. Jangan merengek, culun. Tolong panggil polisi vampir. Lepaskan dia. Kamu berkelahi kayak manusia. Jangan sembunyi dari aku. Rasakan pojokan kalian lawarku. Hati-hati dengan kecepatan cita aku, bad boy. Kamu ngapain? Bukan urusan kamu, Ben. Aku selamat, aku selamat, aku selamat, aku selamat, aku selamat. Kamu gak apa-apa? Iya, makasih. Bagus. Dadah. Dia luar biasa. Andai saja dia jatuh cinta pada aku. Aku tahu. Aku harus bikin dia terpesona. Cowok bandar lebih menarik. Aku juga pengen kayak gitu. Kita coba aja. Eh, bukan ukuranku. Ganti aja deh. Perlu yang sangar. Kemeja hitam pilihan terbaik. Aku si serigala jahat. Waduh, aku harusnya nge-gym. Celana jin idamanku. Vampir asli pake kanung rantai. Tambah gelang juga. Woo. Yeah, siapa sih Sauron? Sentuhan terakhir. Wow, aku bisa gabung Adam's Family dengan makeup ini. Aku siap. Perkenalkan RGC Vampir. Mendambakan cinta. Halo, putri. Hai. Kamu keren deh. Apa aku udah cukup vampir untukmu? Kamu ingin jadi vampir? Tentu. Tunggu. Biar aku aja. Hah? Aduh. Kuatanku. Kamu ngapain? Terima kasih. Dadah. Aku bukan vampir lagi. Oh, kepala aku. Oh, gawat. Kode merah nih. Aduh. Sarapan sudah siap. Halo, Emily. Aku mau. Membungkus lukamu dengan plaster. Mendingan. Lain kali hati-hati ya. Makasih, pangeran kegelapan. Dia cakep banget. Kontes Halloween. Aku harus ikutan kontes Halloween untuk menarik perhatiannya. Hampir lupa tutup itu. Tidak. Indra vampirku menggelitik. Aku datang. Aku masih hidup. Kamu gak apa-apa? Iya. Sini. Aku harus pergi. Terima kasih. Oh, ganteng banget. Pangeran wajah pucat di sini. Hai, Timmy. Hai. Apa itu? Ini cuma jus tomat. Cobain. Jus tomat. Sini aku bantuin. Wah, baik banget. Wah, baik banget. Makasih. Dingin sekali hari ini. Aku harus pergi. Ini aneh banget. Eh, mari kita hubungkan tanda-tandanya. Kita ungkap semua. Detektif terbaik. Eh, detektif terbaik di dunia. Bukan, bukan jagoan krelawar. Aku. Siapa dia? Minum darah. Kulit dingin. Kekuatan super. Mata merah. Super cepat. Petunjuknya mengarah ke... Oke, oke. Aku tahu. Dia vampir. Aku harus lakukan sesuatu. Ini dia. Mengamati dengan mata kecilku. Yang dimulai dengan huruf V. Mendarat dengan mulus. Benar banget. Bawa buku lamamu ke perpustakaan. Rasanya seperti ada yang ngawasi. Aku cuma tanaman. Ayo. Aku harus buntutin. Sekolah lagi. Laper banget nih. Aku juga. Ada orang gak? Apa itu? Sini kamu. Apa? Jangan. Dasar tukang jago. Diam di sini. Jangan sentuh dia. Oke deh. Lain kali. Kamu. Duh. Emily. Jangan sentuh aku. Emily, stop. Aku cinta kamu. Tapi aku vampir. Aku tahu, tapi... Aku siap. Kamu yakin? Yakin. Ini akan sedikit sakit. Kalian ngapain di sini? Gak ngapa-ngapain. Oke deh. Pesta besok. Tentu-tentu aku ya. Oke. Orang aneh. Wow. Bunga kertas mungil yang lucu. Aku emang jagonya prakarya. Aduh. Kenal lagi. Tewas gegara paper cut emang menarik sih. Tapi tidak hari ini. Mana darah? Dia kenapa sih? Mana marah? Tidak. Kenapa dia kelihatan marah sekaligus apa? Mana darahnya? Tidak. Jangan. Cuma tergores saja. Nih. Plaster kelelawar untuk lukamu. Ambil nih. Makasih. Dia cantik banget. Sama-sama. Dia manis banget. Oh, aku lapar. Makan siang. Yuk, makan. Wah, masakan mama memang terbaik. Enak. Oh, Steve. Dia keren banget. Ini kesempatanku untuk dapetin dia. Hai, Steve. Hai, Sylvie. Itu darah. Gingimu. Oh. Oh, bukan. Cuma saus tomat kok. Oh. Saus, hadah. Iya. Aku tuang saus tomatnya ya. Tampaknya lebih lezat. Mantap. Ehm, kamu mau? Ehm, boleh. Kayaknya lezat. Oh. Apa ini? Oh, tidak. Buah. Lidahku terbakar. Makanan apa ini? Ehm, kamu gak suka ya? Ehm, bukan. Cuma aku baru ingat lagi diet. Maaf. Iya, Tuhan. Apa aku baru ngeracunin cowok idamanku? Apa yang salah? Ehm, baunya kayak bawang putih. Pantes. Ehm, mama nih. Kenapa selalu kasih banyak bawang putih sih? Ehm, oh, Steve. Aku bisa duduk di sebelahnya. Yes, kesempatanku. Ehm, rambutku oke. Ehm, tenang, Sefi. Tetap tenang. Ehm, dia serius amat sih. Ehm, hai. Ehm, dia kayak lagi sakit. Bau apa ini? Bawang putih? Ehm, harus kasih jarak ke kriptonit ini. Ehm, emangnya aku bau badan. Dikit lagi. Oh, tidak. Oke. Ehm, harus bisa aku perbaiki. Ehm, bukan. Ayolah. Dimana kamu saat aku butuhin? Oh, bukan. Ehm, aduh. Aduh, bukan kamu. Barangku banyak banget sih. Ehm, ah, ah, ah. Uh, nah, ini dia. Oh, sista semprotan penuh cinta. Dikit lagi. Ehm, ehm, tambah parah baunya. Baiklah, cuy. Selamat pagi anak-anak. Kumpulkan PR kalian. Oh, oke. Ehm, ini PR saya, Pak Guru. Oke, terima kasih, Sefi. Steve, PRmu mana? Sebentar, Pak. Ehm, dimana sih? Ehm, bolong. Pasti jatuh di jalan. Atau mungkin ada di rumah. Huh, sebentar, Pak Timoti. Saya ambil PR dulu di rumah. Sebentar. Mana mungkin cuma sebentar. Oh, enggak. Ini PRnya, Pak Guru. Bagus. Bagus sekali. Kok bisa secepat itu sih? Oh, yaudahlah. Mungkin aku butuh healing di pantai setelah ini. Oh, panas banget. Posting TikTok, ah. Jus segar, guys. Enak banget. Mengegarkan dan adung. Ini yang dibutuhkan kulit pucatku. Sedikit sinar matahari. Ya ampun, dia seksi banget di bawah sinar matahari. Oh, hai, Sefi. Steve. Matamu, kulitmu. Apa yang terjadi? Itu cuma mimpi ya? Mimpiku jadi kenyataan ya? Kok gatau sih? Tidak. Ini sih cuma gigitan nyamuk. Itu dia. Gantengnya. Dia bikin aku berkeringat. Semoga enggak baik. Berkeringat karena aku? Aku tersanjung. Kau dia memandang seperti itu? Apa dia bisa baca pikiranku? Gimana caranya menggaya cowok impianku? Aku harus bisa menarik perhatiannya. Siapkan alat. Siap. Bikin berita tentang kamu. Tunggu. Hei, tunggu. Hah? Aku Sefi, reporter sekolah. Hai, Sefi. Hai, Steve. Kamu kan populer di sini. Boleh aku wawancara buat koran sekolah? Gimana ya? Hai, semua. Aku lagi bersama cowok terpopuler di sekolah, Steve. Apa harapan kamu untuk sekolah di tahun ini? Kenapa sih dia ngejar aku? Oh, tidak. Dia enggak bisa melihat aku kayak gini. Sejauh itu untuk sekolah, apa semua orang baik sama kamu? Harus segera kuapus biar enggak ketahuan. Beres. Nih. Mau untuk kesta sekolah? Aku pergi dulu ya. Nanti kita ketemu di luar sepulang sekolah, oke? Sampai nanti. Tapi, dia aneh banget. Tapi aku suka. Cek dulu, Fidi. Apa? Cuma ada foto selfie-ku. Kok bisa? Kenapa enggak kerekam? Enggak apa-apa. Aku bisa videonya lagi. Steve. Kena. Dia abis meluk boneka salju ya? Tanganmu dingin banget. Kadang-kadang aja. Oh, gitu ya. Savi. Iya? Aku suka jalan. Dia suka aku. Pulang sendiri. Apa? Oke, sampai nanti. Dah, Savi. Tapi. Aku suka dia, tapi kami enggak bisa bersama. Ini yang terbaik untuk kami berdua. Dia mencurigakan banget sih. Kadang baik dan pemalu. Tapi kadang suka aneh. Pasti ada sesuatu dengan dia. Aku harus cari tahu. Sampai jumpa. Apa aku jatuh cinta sama vampir? Enggak. Enggak. Dia enggak mungkin. Aduh. Aku harus cek sekarang. Masa sih aku jatuh cinta sama vampir? Kudu sembunyi buat ngungkap rahasianya. Ini tempat yang pas. Apa dia udah dateng? Kelawar. Di sini. Astaga. Ayo, geng. Aku pun cipat hari. Hampir di sekolah. Gimana bisa muncul tiba-tiba? Satu petunjuk mengarah ke yang lain. Dia mau apa ya? Macet. Lagi. Harus pakai kekuatanku nih. Nah, kebuka. Semoga enggak ada yang lihat. Orang biasa enggak bakal bisa begitu. Siapin dulu pesona vampirku. Cermin, oh cermin. Siapa yang paling keren di sini? Jiwa enggak punya. Pesona membara. Apa? Enggak mungkin. Cepat pasang lagi sebelum manusia di sini menggila. Dia pakai kekuatannya lagi. Itu enggak praktis, deh. Oke. Kau dia bisa sekuat itu? Apa selanjutnya? Tetap sembunyi, Sefi. Udah waktunya minum dosi siang hari. Kemana dia? Ah, itu dia. Hei. Hei. Oh, wow. Keren banget. Ini jus darahmu. Makasih. Apa? Dia beneran vampir. Apa lihat-lihat manusia? Oh, aku tahu cara ngedapetin dia. Ah, lagi-lagi kalkulus. Itu dia. Steveku. Hei, Steve. Wah, kamu berbeda, Sefi. Kamu kelihatan aneh. Ini demi kamu. Apa? Apa maksudnya? Aku tahu siapa kamu. Kamu vampir. Itu aku. Apa? Semua bukti itu jelas kamu. Tanganmu dingin. Matamu merah. Aku sebaiknya pergi. Enggak. Steve, tunggu. Steve. Maaf. Aku berbahaya untukmu. Enggak apa-apa, Steve. Enggak masalah. Aku enggak takut sama... Kamu enggak boleh ngasih tahu siapa-siapa. Enggak akan. Karena aku suka kamu, Steve. Kamu suka aku? Enggak ada yang pernah bilang gitu. Aku juga suka kamu. Benar. Iya. Pada pandangan pertama, Sefi. Oh. Kamu yang pertama dan satu-satunya pacar manusiaku. Kamu vampir pertama yang jadi pacarku. Terima kasih. I'm a boy. I heart him so much. I kiss the boy, kiss the boy. He taste like sugar cream. I kiss the boy, kiss the boy. Like honey with some milk. My last night has the Canada will be our little game. I kiss the boy, kiss the boy. I like it so much Ini, mini, mini, mo Ini's your turn now Go ahead and close the door Let's have some fun Spin the wheel and don't be shy But don't forget to close your eyes Sister boy, kiss the voice I like it so much Hai, Safi. Ikutin aku. Oke. Tentang-tentang, dasar konyol. Dia kenapa sih? Apa? Kitty! Wah, cantik! Hey, Steve. Nggak liat aku. Aku tadi ngeri ke kamu. Hai, Safi. Hei, aku Safi. Kamu temannya, Steve. Siapa nih? Manusia. Menjijikan. Tapi punya darah segar, kan? Aku tahu siapa kamu. Ayo, Steve. Kenapa dia jutek banget? Ayo, Steve. Tapi, Steve, kamu nggak mau ngomong sama pacarmu. Shh! Jangan keras-keras. Apa? Kemana dia? Beraninya dia menghilang. Steve! Aku sebel. Aku akan cari tahu segalanya. Menyimbalkan. Bahkan vampir nggak boleh bikin aku begini. Aku harus pilih siapa yang lebih penting. Kitty, aduh, Safi. Aduh, dia liatin aku ya. Harus ngomong apa nih? Steve! Tapi aku sayang mereka berdua. Hey, Steve! Hah? Mau jelasin ke aku kejadian barusan? Oh, Safi. Nggak perlu khawatir, Shay. Kamu beneran yakin? Iya, dia kan anak baru di sekolah ini. Aku cuma bantuin dia aja. Tapi kamu suruh aku diam, Steve. Maaf deh. Aku nggak pernah pacaran sama manusia. Oke deh, kalau begitu. Aku mengerti, Steve. Makasih, Safi. Kamu emang baik. Oh, Steve. Siapa ya? Hah? Siapa itu? Oh, tidak gawat nih. Siapa yang nge-check dia? Kitty, udah kuduga ketemuan di tempat biasa. Apa? Steve milikku. Maaf. Aku harus pergi. Sampai nanti ya. Pembohong. Akanku buka semua rahasiamu. Mari kita kuliti sampai habis. Misi ini mulai. Oh, dia datang. Mau apa dia? Situasi aman nih. Terbang tinggi jauh. Dia bisa terbang juga. Harusku ikuti. Taksi. Taksi. Kitty mana ya? Oh, itu dia. Tempat macam apa ini? Kenapa Steve sama cewek itu? Apa dia lebih penting dari aku? Bisa-bisa nyedir sama cewek itu. Aku ingin tahu yang mereka obrolin. Hmm. Oke. Aku siap untuk ini. Tapi, gak boleh gegabah. Jadi, menyamar. Bahkan makanannya beda dan gak senak dulu. Mereh, mereka beneran pacaran. Itu sih gak masalah. Gak penting. Gitu menurutmu. Permisi. Ingin pesan apa? Kami sudah pesan minum. Makasih. Ah, itu dia. Minuman Anda, Pak. Oh, maaf, Pak. Silakan. Pilih. Pasti anak baru. Dingin banget di sini. Bahkan untuk vampir. Jaketnya. Itu yang kuperlukan. Ini kesempatanku. Kerja yang bagus, teman. Tuntun aku kemana dia pergi? Seperti bau bawang putih. Aku gak tahan lagi. Hei, pelayan. Iya. Apa kita pernah ketemu? Tidak, Pak. Lagi-lagi bau ini. Oh, saat ini. Kenapa buram begini? Mataku. Dimana dia? Aku gak tahan lagi. Maaf, Oke, kiri. Sampai nanti. Aku juga gak tahan. Mending pergi aja. Nyaris saja. Kitty. Pergi kemana kamu, Kitty? Harus aku ikuti. Detektif Sevey kembali bertugas. Oh, dimana ini? Sebentar. Apa? Ini rumah dia. Ini mansion dia. Vampir tinggal di mansion, kan? Oke, aku harus masuk. Oh, Steve. Bersama cewek itu, dia beneran selingkuh. Sulit dipercaya. Bisa-bisanya aku mikir aku tipunya dia. Mereka ngomongin apa sih? Gak kedengeran. Tapi dia cantik. Aku kakakmu. Dan kita kan vampir. Kamu sudah lupa tradisi kita dan siapa kita. Gak peduli sama semua tradisi bodoh itu, Kitty. Gak boleh ngomong gitu. Bisa ajak ini. Mereka kakak adik. Tunggu, ini serius, Steve. Bahaya bagi vampir pacaran dengan manusia biasa. Aku gak mau jadi vampir. Karena aku cinta dia. Kamu apa? Beneran dia cinta aku. Hah? Suara apa itu? Kamu ajak dia ke sini, ya? Enggak. Enggak mungkin aku melakukannya. Ya Tuhan, dia akan tahu. Itu pasti dia. Bener kamu. Aku cuma... Kamu masih harusnya di sini. Gak akan kubiarkan kamu membuat bingung adikku dan menuncurkan keluarga kami. Stop, Kitty. Lepaskan dia. Apa? Jangan lakukan ini, Steve. Menjauh darinya. Kamu bisa apa? Kitty. Kamu gak boleh melukai dia. Steve. Shafi, kamu gak apa-apa? Ini terlalu gila. Aku gak bisa hidup begini terus. Aku mau pergi. Apa? Jangan coba-coba ikuti kami. Tapi, Steve. Shafi. Hei, stop. Shafi. Dengerin dulu. Aku mohon. Enggak. Kakakmu benar. Terlalu bahaya untuk kita bersama. Enggak, enggak. Aku gak peduli sama yang dia katakan. Aku gak mau jadi vampir lagi. Tidak. Itu gak mungkin, Steve. Aku cuma ingin bersamamu. Tapi gimana caranya? Aku gak tahu. Aku gak bisa kembali jadi manusia. Yah, ini konyol banget. Gimana kalau aku yang jadi vampir? Hah? Shafi, jangan bilang begitu. Kamu gak tahu rasanya jadi vampir. Aku gak peduli. Aku cinta kamu, Steve. Aku ingin bersamamu. Shafi, kamu yakin? Iya, yakin banget. Ini satu-satunya yang kuinginkan. Bukankah itu yang kamu mau juga? Yah, aku cinta kamu dan sangat ingin bersamamu, Shafi. Yaudah, lakuin aja. Mungkin aku jadi vampir. Baiklah, Shafi. Selamat datang di kehidupan abadi, Shafi.